Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini berkembang lagi politiknya ini kawan Ayo kita cek dulu ini ada skenario ii main mantap juga nih kubacakan aja ya kawannya disadur dari gelora.news ya ini dari gelora.co ya dengan judul eskenario baru let jendudung panglima TNI jeneral Andika dampingi puan di Pilpres 2024 pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebagai panglima TNI hingga kini masih misteri Presiden Joko Widodo belum juga mengirimkan nama calon panglima TNI ke DPR RI pada masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto sudah dekat yaitu pada bulan November 2021 ini membuat publik bertanya-tanya siapa gerangan panglima TNI selanjutnya pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional atau UNAS Jakarta Selamet Ginting punya analisa menarik mengenai pergantian panglima TNI tahun ini menurut Selamet Ginting pergantian panglima TNI saat ini di diwarnai dinamika politik yang sangat tinggi ada tarik menarik kepentingan politik dibalik suksesi panglima TNI eh kayak manit ini kawan lanjut ya Selamet Ginting memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan resuel kabinet pada Oktober ini di saat pemerintahannya memasuki masa dua tahun resipul kabinet ini apakah para kepala staf angkatan atau panglima TNI akan masuk ke jajaran kabinet atau tidak ini akan mempengaruhi katanya kata dia dikutip dari Youtube Hersu Benopoin Jokowi konsultasi keempat tokoh Selamet Ginting menduga molornya waktu pergantian panglima TNI karena ada tarik menarik kepentingan politik kata Selamet setidaknya Jokowi akan bertanya ke sejumlah orang untuk mencari calon panglima TNI yang pas Pertama Jokowi akan bertanya ke Megawati Soekarno Putri pendapat Mega akan menjadi acuan kedua adalah orang militer yang punya pengaruh di kabinet yaitu Luhut Binsar Panjaitan ketiga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena panglima TNI akan bekerja sama dengan Menhan Keempat adalah Jenderal Wiranto di One Team Press Empat orang ini mempengaruhi ini bukan soal giliran atau tidak tapi terkait tarik menarik kepentingan sangat tinggi Pergantian panglima TNI ini kata Selamet Ginting terkait dengan rencana proses pergantian kepemimpinan di tahun 2024 Di survei muncul empat tokoh militer sebagai calon presiden Mereka adalah Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, Gatot Nurmantio, dan Andika Perkasa itu empat seharusnya lima kawan yaitu MPS walaupun pengikut saya baru dua puluh orang jadi posisi Andika menjadi tanda tanya apakah akan di plot menjadi panglima TNI atau masuk dalam kabinet katanya Andika Perkasa pendamping puang di Pilpres jika suara Jenderal TNI Andika Perkasa terus mencuat di survei bukan tidak mungkin kata Selamet Andika akan menjadi kandidat kuat sebagai cawap pres Puan Maharani Selamet mengatakan jika Puan disandingkan dengan Prabowo Subianto maka Puan akan menjadi orang nomor dua kalau dengan Prabowo posisi dia atau Puan nomor dua kalau dengan Gatot dan Hayet tidak mungkin jadi kemungkinannya dengan Andika Perkasa ini yang akan menjadi tarik menarik kepentingan ujar Selamet jadi Jenderal Andika dimasukkan dalam kabinet Selamet mengatakan posisinya kemungkinan besar akan menjadi kepala staf kepresidenan menggantikan Muldoko sudah ramai Muldoko akan dicopot sebagai kepala staf kepresidenan posisi ini kemungkinan akan menjadi tempat bagi Andika Perkasa jika ia tidak terpilih menjadi panglima TNI ujarnya tapi lanjut Selamet bukan berarti Muldoko akan disingkirkan tanpa jabatan dia tetap masuk kabinet dengan posisi menteri menurut Selamet untuk mencari figur panglima TNI ini bukan cuma loyalitas tapi juga kedekatan dengan presiden dari tiga koplas staf angkatan Jenderal TNI Andika Perkasa paling dekat dengan presiden karena pernah menjadi komandang pas pampres kalau kita lihat relasi politiknya Andika sangat diuntungkan kata Selamet kata Selamet masa peralihan membutuhkan stabilitas politik sangat kuat yang diperlukan adalah eh bukan uang yang diperlukan adalah toko angkatan darat kenapa karena angkatan darat mempunyai basic yang baik ketika hadiah Cahyanto dibiarkan sampai hampir 4 tahun ada kecenderungan presiden Jokowi mengulur-ngulur waktu untuk Andika jadi panglima TNI lanjut Lekjen Dudung jadi panglima TNI usai kita jadi kasat dulu lah bahkan es genero baru bisa terjadi jika Jenderal Andika Perkasa masuk dalam kabinet menurut Selamet pengganti Jenderal Andika sebagai kasat bisa jadi panglima TNI misalnya Lekjen TNI Dudung dilantik sebagai kasat pada tanggal 20 Oktober 2021 berbarengan dengan Menteri Kabinet pada November dia juga bisa jadi panglima TNI karena syarat jadi panglima TNI orang yang pernah dan sedang menjadi Kepala Staf Angkatan Ujar Selamet Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudomargono juga punya peluang besar menjadi panglima TNI jika Andika Perkasa ditarik masuk kabinet namun kata Selamet ada satu hal yang menjadi kelemahan Yudomargono adalah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala kalau Fajar Prasitio agak tipis peluangnya tidak mungkin dari Angkatan Udara ke Angkatan Udara lagi kalau Angkatan Darat sangat memungkinkan dari Angkatan Darat ke Angkatan Darat karena Angkatan Darat jumlahnya sangat besar ungkap Selamet menurut Selamet Jokowi dalam dinamika politik seperti saat ini butuh figur yang cukup beradi mengambil risiko terlepas dari kontroversi kasus Letjen Dudung dalam kasus dengan FPI tapi dia berani bertindak kata Selamet tentu bagi pendukung FPI dia dianggap celah tapi bagi Presiden Jokowi ini adalah kredit poin paling tinggi ungkap Selamet tipikal Letjen Dudung menurut Selamet adalah yang dibutuhkan Presiden Jokowi jangan lupa dalam beberapa kesempatan di istana ketika Presiden mengumpulkan para Panglima Kodam dan Kapolda tiga kali Presiden menyebut nama Dudung kalian harus berani seperti Dudung sampai tiga kali dari situ saya yakin Dudung menjadi pimpinan TNI terbukti jadi Panglima Kostrat dan sekarang calon kuat kasat nyaris tidak ada tandingan walaupun ada beberapa senior terlepas ada hubungan mertuanya dengan PDIP kata Selamet demikian sadaraku informasi yang saya sampaikan di hadapan sadaraku saya disini juga mau berkomen kalau tadi kampas Selamet yang kusampaikan saya juga mau berkomen kalau prediksi saya ini kalau saya sendiri ya masih seperti dulu tapi ini bukan anu kawannya ini bukan apa namanya itu ya punya prediksi lah jadi Panglima TNI sekarang Marsikal Hadi mungkin jadi KSP ya terus Pak Andika jadi Panglima TNI Pak Dudung jadi kasat ini prediksi saya kalau semuanya umurnya panjang sesuai dengan kehendak sama pencipta namanya rencana manusia kawan manusia merencanakan Tuhan menentukan bagaimana pendapat sadaraku rakyat Indonesia ya kuingatkan sadaraku jika menyampaikan sesuatu tolong hindari cacian tolong hindari kata-kata hinaan jelaan hujatan makian merendahkan maupun meremehkan selamat berdikusi dan berkomentar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih